Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam rendungan malam dari GKPA Penjernihan Jakarta di hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita sejenak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firma Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di penghujung malam hari ini, Tuhan, kami kembali akan membaca dan merenungkan sebagian dari firma Tuhan. Biarlah kiranya puasa rohmu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti maksud dari firma Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi rendungan bagi kita pada malam hari ini, diambil dari surat Rasul Yohanes yang kedua, 2 Yohanes pasal 1, ayatnya yang keempat sampai ke-13. Di bawah perikot, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapak. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan soal Allah aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Was padalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapak maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya yang mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Nutup, sungguh pun banyak yang harus kutulis padamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah suka cita-cita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, surat Yohanes yang kedua ini diperkirakan, ditulis di kota Ephesus yang ditujukan kepada seorang ibu yang terpilih. Maksud dari perkataan kata ibu yang terpilih adalah menggambarkan sebuah gereja atau jemaat tertentu. Dan anak-anak adalah istilah yang menunjuk pada anggota warga jemaat atau warga gerejanya. Surat ini dimulai dengan menguji gereja Tuhan dan warga jemaatnya karena mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah. Hidup dalam kebenaran dan melaksanakan setiap rintah dari Bapak. Surat yang singkat ini mengangkat tema tentang hadirnya pengajar-pengajar sesat dan ajaran anti-Kristus yang harus diwaspadai oleh seluruh warga jemaatnya. Rasul Yohanes kemudian memberikan ciri khusus kepada para anti-Kristus itu dan bagaimana caranya agar kita tidak jatuh di dalam penjalan sesat. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa pada saat itu ada banyak anti-Kristus yang berarti bukan hanya seseorang tetapi adalah sekelompok orang atau organisasi yang disebut anti-Kristus yang menyebar luaskan kebohongan ataupun pengajaran yang menyesatkan. Istilah anti-Kristus muncul pada surat-surat Rasul Yohanes terutama pada surat yang pertama dan surat yang kedua dan berkuncap pada surat terakhirnya yakni Kitab Wahyu. Rupanya ada banyak penyesat yang muncul pada saat itu sehingga Rasul Yohanes merasa perlu membekali warga jemaat dan gereja Tuhan dengan kebenaran. Datangnya anti-Kristus bukanlah hal yang baru bagi warga gereja pada saat itu. Hal itu dinyatakan Yohanes sendiri di dalam suratnya yakni dia berkata dan seperti yang telah kamu dengar seorang anti-Kristus akan datang. Tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-18. Meskipun ia tidak membantah bahwa baru pada akhir zaman akan muncul suatu makhluk yang jahat yang dinamakan anti-Kristus. Tertulis dalam Kitab Wahyu. Namun Rasul Yohanes bersikeras bahwa ada ciri khas anti-Kristus dan bahwa itu memang sudah ada. Ia kemudian menjelaskan akan arti istilah anti-Kristus dengan mengatakan dia itu adalah anti-Kristus yang menyangkal baik Bapak maupun anak. 1 Yohanes 2 ayat 22. Dengan demikian menjadi jelas bahwa ajaran anti-Kristus adalah menolak Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Selanjutnya ajaran anti-Kristus karena menolak kedatangan Yesus ke dunia ini itu berarti juga mereka menolak ajaran tentang kasih. Padahal sejak awal Rasul Yohanes terkenal dengan ajaran inkarnasi Yesus yakni Allah yang menjadi wujud manusia yang datang ke dunia karena benar-benar mengasihi umat ciptaannya yang penuh dengan dosa. Yohanes 3 ayat 16. Itulah sebabnya dengan tegas Rasul Yohanes mengatakan bahwa barang siapa tidak tinggal pada ajaran itu Allah yang menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus maka mereka tidak memiliki Allah alias penyesat. Menjadi jelas bagi kita bahwa anti-Kristus bukan saja melawan Kristus secara langsung tetapi juga dapat berwujud melalui dogma atau ajaran mereka. Selanjutnya bagaimana cara menghadapi anti-Kristus? Yohanes kemudian memberikan solusi yang praktis. Ia berkata bahwa orang Kristen harus meneliti tiap ajaran yang dibawa oleh siapapun. Jika orang tersebut tidak mengejarkan tentang Kristus yang menjadi manusia dan datang ke dalam dunia maka mereka adalah anti-Kristus. Cara menghadapi orang tersebut adalah jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Ayatnya yang 10 Mengapa hal ini penting untuk dilakukan? Sebab jika orang percaya yang menerima pengajar sesat untuk tinggal di rumahnya itu berarti ia memberi peluang ajaran yang sesat itu diberitakan dalam rumah dan didengar oleh semua anggota keluarganya. Jika iman Tuhan rumah tidak kokoh dan tidak mampu berargumentasi tentang doktrin kebenaran yang ia pegang maka hampir dipastikan ia dan seisi rumahnya akan disesatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih Melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini ada beberapa hal yang boleh kita garis bawahi Yang pertama Antikristus sudah ada di dalam dunia termasuk dalam kehidupan modern pada saat ini Yang bisa kita lihat dan kita rasakan ajaran mereka yang sangat bertentangan dengan ajaran Kristus bahwa Kristus adalah Allah yang menjadi wujud manusia yang datang karena mengasihi dunia ini Johannes 3 ayatnya yang ke-16 Yang kedua gereja manapun yang tidak mengajarkan tentang Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan datang ke dunia ini maka mereka yang mengaku gereja itu adalah sesat yang ketiga untuk dapat menghadapi penyesatan antikristus maka tentunya orang percaya umat Kristen harus mengenal ajaran Kristus yang sesungguhnya tanpa mengenal ajaran Kristus bagaimana ia dapat membedakan ajaran sesat antikristus sebagai orang percaya maka kita perlu memahami ajaran yang keempat waspadalah mungkin saja ada ajaran di sekitar kita yang mengaku gereja namun sebenarnya adalah ajaran antikristus pengajar sesat tidak layak untuk diterima dalam suatu persekutuan karena terdampak besar untuk menghancurkan iman percaya kita saudara-saudaraku yang terkasih semuanya ini adalah yang diingatkan Rasul Yohanes melalui suratnya kepada jemaatnya dan juga kepada kita semua yang hidup pada saat ini untuk selalu waspada terhadap antikristus yaitu para pengajar sesat hal ini tentu sangat menkhawatirkan karena jika antikristus muncul dari lingkungan internal kristen maka pengetahuan mereka tentang Alkitab bisa saja lebih baik dari orang-orang yang sungguh sungguh kristen jika seorang ataupun kelompok sudah berani untuk melawan maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut atau kelompok tersebut sudah punya persiapan yang baik salah satu persiapan yang dibutuhkan untuk melawan kekristenan adalah pengetahuan akan isi Alkitab mereka akan memutarbalikan atau menafsirkan ayat-ayat Alkitab untuk menentang Yesus waspadalah sebab penyesat tidak layak untuk diterima dalam persekutuan karena berdampak besar untuk menghancurkan imat percayaan Amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa banyak pengajar pengajar sesat yang ada di sekitar kita oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kami kembali untuk waspadalah terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kami agar kami waspada agar iman percaya kami boleh bertumbuh dan boleh kami tetap taatkan setia hingga pada akhir terima kasih Tuhan berpujilah namamu bekal untuk selama ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih